Eternal Secret King Season 121 Bab 1201, Kekuatan Surgawi Kedua Tindakan naga leluhur itu tidak jelas. Naga di dekat pilar batu sudah berlutut di tanah dengan kepala tertunduk dan tidak memperhatikan detail ini. Jika bukan karena fakta bahwa kedua tetua itu terpaku pada naga leluhur, mereka juga tidak akan menyadarinya. Namun, mereka masih tidak percaya. Lagi pula, mereka berada ribuan kilometer jauhnya di dalam gua dan tidak dapat melihat semuanya dengan jelas. Saat naga leluhur melalaikan mungkin imajinasi mereka. Namun, jika naga leluhur benar-benar takut, apa yang dia takutkan? Apa yang ada di tubuh Longzu yang menyebabkan naga leluhur merasa takut dan mundur? Dalam keadaan normal, ras naga tidak akan tunduk pada ras manapun. Sebagai naga leluhur, dia tidak akan meringkup di hadapan delapan ras primordial atau kaisar lainnya, apalagi void reversion dengan garis keturunan ras naga yang tidak murni. Namun, bagaimana lagi mereka menjelaskan adegan itu? Kecuali, kedua tetua itu bertukar pandang penuh dengan keterkejutan dan keterkejutan. Jika naga leluhur benar-benar menakutkan, tebakan yang terlintas di benak mereka sebelumnya kemungkinan besar benar. Itulah satu-satunya tebakan yang bisa menjelaskan syirik ketakutan naga leluhur. Itulah satu-satunya tebakan yang bisa menjelaskan mengapa Longzu bisa membangkitkan kinaga dari lima garis keturunan meskipun dia bukan naga dewa lima cakar. Tentu saja, itu terlalu mengejutkan. Jika dikonfirmasi, itu akan menyebabkan perubahan besar di seluruh daratan Tianhuang. Bahkan kedua tetua agung tidak berani membuat kesimpulan dengan satu tindakan halus dari naga leluhur. Keduanya menahan nafas dan tetap diam. Meskipun mereka berada di dalam gua, mereka bahkan lebih gugup daripada naga lainnya saat mereka memelototi pilar surgawi naga leluhur tanpa berkedip. Pada saat itu, kekuatan naga leluhur telah hilang seluruhnya. Permusuhan dan kemarahannya terhadap Suzimo sebelumnya telah menghilang tanpa jejak juga. Tidak ada aktivitas untuk waktu yang lama dan beberapa naga secara naluriah mendongak. Tiba-tiba, naga leluhur melonjak ke udara dan berputar ke bawah, berubah menjadi kinaga kuno dan murni yang membenamkan kepala Suzimo. Ini, naga-naga itu tercengang. Segera setelah itu, aura kuat meledak dari tubuh Suzimo. Luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Kulitnya yang terbakar oleh lahar yang mengalir keluar dari matanya terkelupas dan otot-otot baru tumbuh. Rambut merahnya tumbuh sekali lagi dan menari liar seperti api saat auranya naik dengan cepat. Apa yang sedang terjadi? Naga leluhur menghilang. Naga leluhur tidak membunuh Longzu dan malah memberinya kesempatan. Adegan di depan mereka benar-benar berbeda dari yang dibayangkan semua orang. Di dalam gua, jantung Grand Elder Illumination Dragon berdetak kencang saat kesadaran melintas di matanya. Saya mendapatkannya. Naga leluhur itu hanya terkondensasi dari kinaga di pilar batu. Petik 2. Betul sekali. Grand Elder naga biru mengangguk juga. Buku-buku kuno diklan dengan jelas mencatat bahwa selain dari lima garis keturunan naga, ada kilain dari naga leluhur di pilar batu. Namun, itu tidak pernah muncul sepanjang sejarah. Petik 2. Untuk berpikir bahwa itu akan benar. The Illumination Dragon Grand Elder meratap. Ini berarti bahwa garis keturunan Suzimo tidak hanya membangkitkan kinaga dari lima garis keturunan, tetapi juga naga leluhur. Kinaga leluhur ini bahkan lebih berharga daripada gabungan lima nagaki. Suzimo sudah diliputi cedera setelah pembaptisan lima nagaki. Jika bukan karena fakta bahwa dia mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness secara teratur dan memiliki kemampuan generasi yang mengejutkan, dia akan dihancurkan oleh kinaga dari lima garis keturunan. Setelah itu, ia memasuki alam karakteristik Dharma dan membangkitkan kekuatan surgawi bawaannya. Lava panas yang dibentuk oleh kekuatan sucinya membaptis tubuh dan garis keturunannya sekali lagi. Berdiri di bawah pilar batu, tubuh setengah naga Suzimo tampak babak belur dan menyedihkan. Tapi sekarang, dengan peningkatan kinaga leluhur, tubuhnya bersinar dengan vitalitas yang kuat sekali lagi. Setiap sisik naga di tubuhnya bersinar dengan cahaya kristal merah, seolah-olah mereka telah disempurnakan berkali-kali. Kekuatan surgawi di mata Suzimo memudar secara bertahap. Kebangkitan kekuatan surgawi bawaannya akan segera berakhir. Matanya bersinar dengan cahaya merah kirmizi dan tatapannya seperti obor, bahkan kekuatan Dharma dalam kehampaan terbakar ketika dia melihatnya. Tatapan itu sudah cukup untuk membunuh. Pada saat itu, Suzimo sudah bangun. Dia mengamati sekelilingnya dan membeku secara naluriah. Kenapa, kalian berlutut di tanah? Dia bertanya dengan cemberut. Sebelumnya, naga leluhur jelas marah dan naga berlutut ketakutan. Bahkan di platform batu, penatua naga penerangan, longzong dan yang lainnya, termasuk penatua kalajengking dan ras penyihir lainnya, berlutut. Tapi sekarang, Suzimo adalah satu-satunya yang berdiri di bawah pilar batu. Seolah-olah dia adalah penguasa dunia, menyebabkan semua naga berlutut dan tunduk. Tentu saja, di antara naga, sesosok berdiri tegak dengan aura tajam. Dia memelototi Suzimo dengan niat bertarung yang melonjak. Chang panjang. Bahkan para tetua ras naga berlutut. Namun, dia tidak sujud. Dia memiliki garis keturunan naga dewa lima cakar dan tidak akan sujud bahkan melawan naga leluhur. Huh! Penatua skorpion tampak mengerikan saat dia berdiri dengan tergesa-gesa. Akan memalukan jika berita ini menyebar. Sebagai ahli tubuh bersama, dia berlutut di depan seekor naga yang baru saja memasuki alam karakteristik Dharma. Naga-naga itu juga bangkit satu demi satu, masih dipenuhi pertanyaan. Saat itu, tubuh Suzimo bergidik dan dia tampak sedikit linglung. Sekali lagi, aura mengerikan menyebar dari tubuhnya. Ini adalah kekuatan surgawi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada kekuatan suci yang keluar dari tubuh Longsu? Naga terkejut dan berseru. Ada yang tidak beres. Kekuatan surgawi ini tampaknya bahkan lebih kuat dari kekuatan surgawi bawaan Longsu yang baru terbangun. Seorang tetua naga berkata dengan tegas. Mungkinkah? Naga memikirkan kemungkinan. Longsu telah membangkitkan kekuatan suci keduanya. Seorang tetua naga berseru. Naga-naga itu gempar. Meskipun ada kesempatan bagi naga dewa lima cakar untuk membangkitkan lima kekuatan surgawi bawaan, itu bukanlah sesuatu yang dapat dipahami sepenuhnya saat memasuki alam karakteristik Dharma. Itu adalah pemahaman bertahap saat kultivasi seseorang maju. Bahkan Long Chang hanya membangkitkan satu kekuatan surgawi bawaan ketika dia memasuki alam karakteristik Dharma. Tapi sekarang, jelas bahwa Suzimo telah membangunkan yang kedua. Bagaimana ini bisa terjadi? Garis keturunannya tidak murni dan dia bahkan tidak bisa menyulap tubuh naga yang utuh. Bagaimana kekuatan suci kedua bisa dibangkitkan? Naga bingung dan berdiskusi. Ini adalah kidarin naga leluhur. Seorang tetua naga berkata dengan suara yang dalam, kidarin naga leluhur tidak hanya mengubah garis keturunan dan tubuh Longsu, itu juga memberinya kekuatan suci kedua. Ada hal yang begitu bagus. Saya sudah mendapatkannya. Longsu pasti telah menerima baptisan sebagai setengah naga dan oleh suatu kebetulan yang aneh, memperoleh pengakuan kidarin naga leluhur. Naga-naga itu tidak tahu alasannya sama sekali dan mereka juga tidak menyadari syirik menakutkan dari naga leluhur saat mereka membuat tebakan liar. Tiba-tiba, kekuatan-kekuatan suci meledak dari tubuh Suzimo. Seketika, dunia bergetar dan sebuah fenomena turun. Naga terkejut. Tekanan mengerikan turun dari langit dan banyak naga tidak bisa menahannya. Mereka berteriak dengan tragis dan baru saja berdiri ketika mereka berlutut sekali lagi dengan bunyi gedebuk. Bab 1202, Empat Kekuatan Surgawi Dikatakan bahwa di era primordial, beberapa naga dengan garis keturunan yang menantang surgawi dan bakat mengejutkan akan memicu fenomena universal ketika mereka membangkitkan kekuatan surgawi bawaan mereka. Awalnya, di mata naga, ini hanya legenda. Lagipula, bahkan longcang yang memiliki garis keturunan naga dewa lima cakar tidak menyebabkan kegemparan seperti itu ketika dia membangunkan kekuatan surgawi bawaannya. Tapi sekarang, naga menyaksikan legenda ini secara pribadi. Di atas cakrawala, awan terbelah dan kepala naga raksasa yang mengancam muncul perlahan, menatap lembah tulang naga dengan kekuatan yang merajalela. Meskipun kepala naga tidak berwujud dan hanya hantu, setiap naga bisa merasakan tekanan yang luar biasa. Beberapa naga tidak bisa menahannya dan berlutut. Hanya beberapa tetua naga yang hadir yang bisa tetap berdiri. Seberapa kuat kekuatan surgawi untuk dapat menyebabkan dunia bergetar dan mengirimkan fenomena setelah kebangkitannya. Lebih penting lagi, kebangkitan kekuatan suci kedua juga berarti bahwa tubuh dan garis keturunan Suzymo akan mengalami transformasi lain. Cukup benar. Kekuatan divine power menyebar dan garis keturunan Suzymo bergemuruh, seolah-olah gelombang pasang mengamuk di sekujur tubuhnya. Ditambah dengan kebangkitan kekuatan surgawi bawaannya dan infus kinaga leluhur, tubuh dan garis keturunan Suzymo telah berevolusi tiga kali setelah dia memasuki alam karakteristik Dharma. Perubahan ini dapat dianggap sebagai transformasi lengkap tubuhnya. Banyak naga yang iri dengan kesempatan seperti itu. Bagus-bagus-bagus. Long Chang menganggup berulang kali. Tidak ada tanda-tanda kecemburuan atau ketakutan di matanya. Sebaliknya, semangat juangnya meningkat. Baru sekarang dia benar-benar berhenti meremehkan Suzymo dan menganggap Suzymo sebagai lawan tertinggi yang bisa menandinginya. Penatua Skorpion tetap diam dengan ekspresi gelap. Semakin menonjol performa Suzymo, semakin tinggi statusnya dalam ras naga dan semakin sulit baginya untuk menyerang pemuda ini. Awalnya, dia hanya ingin menonton hype. Skenario terbaik adalah jika Suzymo gagal dalam pembaptisan dan dia akan dapat bersantai. Memikirkan bahwa situasinya akan berkembang melampaui harapannya. Atau lebih tepatnya, tidak ada yang mengharapkan ini. Setelah memasuki alam karakteristik Dharma, dua kekuatan suci dibangkitkan secara berurutan. Ini jarang terjadi bahkan di era primordial ketika sembilan ras primordial menguasai daratan Tianhuang. Keberuntungan ras naga generasi ini terlalu kuat. Penatua Skorpion menyipitkan matanya dan berpikir, selain kelahiran naga dewa lima cakar, sekarang ada monster lain yang menjelma. Haruskah aku turun tangan untuk membunuhnya? Kilatan dingin melintas di mata Penatua Skorpion dan dia ingin membunuh. Namun, dia tahu di dalam hatinya bahwa dengan begitu banyak tetua naga yang hadir, mustahil baginya untuk membunuh Suzymo secara diam-diam. Begitu dia menyerang, akan sulit baginya untuk melarikan diri tanpa cedera juga. Membayar dengan nyawaku demi naga karakteristik Dharma. Ekspresi Penatua Skorpion gelap saat dia memikirkan tindakan balasan sambil menimbang pro dan kontra. Di sebuah gua yang jauh, kedua Grand Elders tampak senang. Penatua Agung naga penerangan meratap, kebangkitan kekuatan suci menyebabkan dunia bergetar dan sebuah fenomena turun. Sudah bertahun-tahun sejak hal seperti itu terjadi. Sekarang anak ini telah memperoleh pengakuan dari ki naga leluhur, tebakan kita seharusnya agak mendekati. Grand Elder naga biru berkata dengan penuh semangat, ras naga berkembang pesat di generasi ini. Anak apa? Grand Elder Illumination Dragon memelototi Grand Elder Blue Dragon dan memoreksinya dengan ekspresi tegas, kita harus memanggilnya sebagai Tuan Muda mulai sekarang juga. Ye ye ya. Grand Elder naga biru tidak melawan atau membantah. Sebaliknya, dia setuju sambil tersenyum. Meskipun Suzimo belum bertarung melawan Long Chang, kedua tetua tahu bahwa tidak ada keraguan tentang siapa Tuan Muda Ras Naga itu. Selanjutnya, status Tuan Muda Ras Naga ini berada di atas mereka. Atau lebih tepatnya, itu di atas seluruh Ras Naga. Grand Elder Illumination Dragon lebih tua dan merenung sejenak sebelum mengingatkan, ini masalah serius. Sudah cukup bahwa Anda dan saya tahu tentang itu. Kita tidak boleh menyebarkannya. Tuan Muda belum tumbuh ke puncaknya. Jika identitasnya terungkap, Itu mungkin menyebabkan kepanikan di antara ras lain dan dia mungkin terbunuh. Petik 2 Huh Grand Elder naga biru berkata dengan dingin, siapa yang berani menyentuh Tuan Muda kita di lembah tulang naga? Tidak peduli apa, tidak pernah salah untuk berhati-hati. Grand Elder Illumination Dragon menghela nafas dengan lembut. Jangan lupa pertempuran era primordial. Grand Elder naga biru terdiam saat menyebutkan pertempuran itu. Sesaat kemudian, tatapan mereka kembali ke pilar surgawi naga leluhur. Pada saat itu, Su Zimo hampir selesai dengan pembaptisan kekuatan suci kedua. Eh Grand Elder naga biru sedikit mengernyit dan menunjuk ke kejauhan. Ada apa dengan para penyihir itu? Mengapa mereka ada di lembah tulang naga kita? Uu siye Grand Elder Illumination Dragon bergumam pelan, Apa yang dia lakukan di sini? Para tetua agung dari lima garis keturunan hampir selalu mengasingkan diri sepanjang waktu untuk memulihkan diri. Kecuali sesuatu yang besar terjadi, mereka tidak akan diganggu. Kematian Tuan Mudaras penyihir di tangan Su Zimo belum diketahui oleh kedua tetua agung. Di bawah pilar surgawi naga leluhur, Su Zimo menghela nafas lega dan merasa senang. Beberapa tetua naga menebak dengan benar, kekuatan suci kedua yang dia bangun berasal dari ki naga leluhur. Untuk berpikir bahwa akan ada manfaat seperti itu untuk menerima pembaptisan pilar surgawi naga leluhur. Su Zimo bergumam pada dirinya sendiri. Jika ada naga lain yang mendengarnya, mereka mungkin akan memuntahkan darah karena marah. Kekuatan-kekuatan suci membuat tubuhnya sekali lagi dan tubuh serta garis keturunannya telah berubah menjadi dunia baru, setiap gerakan yang dia lakukan dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Su Zimo mengangguk pada dirinya sendiri saat dia merenungkan ketidakjelasan kekuatan surgawi kedua. Kekuatan surgawi dikenal sebagai pilar surgawi naga leluhur. Menggunakan garis keturunan naga leluhur sebagai media, ia mengumpulkan kiras naga dan memanggil pilar surgawi. Itu bisa menekan keberuntungan dan 10 ribu balapan, itu sangat kuat. Saat itu, hati Su Zimo bergerak, dia teringat sesuatu. Sekarang dia berada di alam karakteristik Dharma, apalagi yang ada pada klasik mistis dari 12 Raja Iblis dari Gurun Besar. Secara naluriah, dia melihat ke dalam kesadarannya. Cukup benar. Sesuatu telah terjadi dalam kesadarannya. Empat bola cahaya seukuran kepalan tangan mengelilingi roh esensinya. Mustahil untuk mengetahui apa yang ada di dalam setiap bola cahaya. Namun, setiap bola cahaya memancarkan aura yang sangat menakutkan yang bahkan menyebabkan jantung Su Zimo berdetak kencang. Pada saat yang sama, suara yang familiar terdengar dalam kesadaran Su Zimo. Su Zimo tercengang ketika mendengar suara itu. Rasa rindu yang kuat melonjak di hatinya dan ekspresinya berubah lembut. Itu adalah suara Dai Yue. Su Zimo tidak akan pernah bisa melupakannya. Setelah bagian yang spirit, ada bagian ke-10 dari The Mystic Classic of the Twelve Demon Kings of the Great Wilderness dan itu adalah bagian Divine Power. Sulit untuk merekam kekuatan surgawi dalam kata-kata dan tidak ada teknik kultivasi. Mereka hanya bisa diturunkan melalui ingatan. Petik 2. Suara Dai Yue masih acuh tak acuh dan tenang seperti air. Jika kamu dapat mencapai titik ini, kamu secara alami akan dapat mendengar kata-kata itu. Jika Anda tidak bisa, tidak ada gunanya bahkan jika saya memberi tahu Anda sebelumnya. Itu hanya akan menambah masalah dan oksesimu. Ada empat kekuatan suci di bagian kekuatan suci yang sesuai dengan karakteristik Dharma, tubuh bersama, Mahayana dan alam transendensi kesengsaraan. Anda hanya dapat memahami kekuatan surgawi ketika ranah kultivasi Anda cukup tinggi. Petik 2. Pernyataan itu berakhir pada saat itu, itu ditinggalkan oleh Dai Yue sebelumnya. Faktanya, jika Suzimo tidak berkultivasi ke alam karakteristik Dharma, dia bahkan tidak akan mendengar kata-kata itu. Bab 1203, Serangan Wu Xie. Jika aku tidak salah, ini seharusnya adalah empat kekuatan suci yang tercatat di bagian kekuatan suci. Suzimo melihat keempat bola cahaya misterius yang berputar di sekitar roh esensinya dalam kesadarannya. Baru sekarang The Mystic Classic of the Twelve Demon Kings of the Great Wilderness benar-benar terungkap. Awalnya, hanya delapan raja iblis yang terbentuk setelah dia berkultivasi ke bagian yang spirit. Jika empat bola cahaya misterius berarti ada empat raja iblis, akan ada total dua belas termasuk delapan sebelumnya. Saat dia sedang merenung, salah satu bola cahaya dalam kesadarannya hancur. Di dalam, kura-kura surgawi seukuran telapak tangan muncul. Itu sangat hidup dan melayang di lautan, menatap Suzimo tanpa bergerak. Saat Suzimo bertemu dengan tatapan kura-kura surgawi, pikirannya berdengung. Kesadaran misterius secara bertahap mengalir melalui hatinya. Setelah memasuki alam karakteristik Dharma, kekuatan suci pertama dari bagian kekuatan suci dihilangkan. Kekuatan suci datang dari salah satu dari dua belas raja iblis dari gurun besar, penyu yang menenangkan laut. Di hutan belantara yang luas, ada lautan yang sunyi. Di antara mereka, naga sejati memerintah tertinggi dan tak terkalahkan, yang dikenal sebagai Raja Naga Lautan Desolate. Di kedalaman lautan sunyi yang tak berujung, ada kura-kura roh yang jauh lebih tua dari Raja Naga Lautan Desolate. Biasanya, kura-kura roh bersembunyi di kedalaman laut yang sunyi dalam keheningan. Namun, begitu muncul, bahkan Desolate Ocean Dragon King tidak akan bisa menimbulkan banyak kehebohan. Melalui tatapan si Calming Turtle, Suzimo secara bertahap mengingat beberapa legenda tentang hutan belantara yang luas. Itu seperti warisan memori. Melalui tatapan kura-kura roh, tidak hanya ada warisan legenda itu, tetapi juga kekuatan surgawi. Suzimo berdiri tak bergerak di bawah pilar batu dengan mata tertutup. Tiba-tiba, fluktuasi energi yang sangat menakutkan meledak dari tubuhnya dan dilepaskan. Naga melebarkan mata mereka karena terkejut dan tidak percaya. Itu adalah kekuatan-kekuatan surgawi. Suzimo yang baru saja membangunkan dua kekuatan suci memiliki kekuatan suci ketiga yang keluar dari tubuhnya. Lebih jauh lagi, aura kekuatan suci itu tampaknya bahkan lebih menakutkan daripada dua yang pertama. Jika para naga terkejut saat Suzimo membangkitkan divine power keduanya. Pada saat kekuatan surgawi ketiga turun, dunia menjadi sunyi. Adegan di depan mereka benar-benar melampaui pemahaman mereka. Naga menahan nafas dan fokus, hanya melihat sosok di bawah pilar batu dengan mulut melebar. Ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang ekstrim dan mata mereka tidak bisa tidak mengungkapkan sedikit rasa hormat. Kekuatan surgawi ketiga telah terbangun. Di dalam gua, kedua sesepu agum bergidik dan tercengang. Bahkan dengan pengalaman mereka, mereka tidak dapat memahami situasi seperti itu, apalagi naga lainnya. Bayangan besar menyelimuti bagian atas lembah tulang naga. Ledakan, 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 ledakan. Menginjak lembah tulang naga seperti empat pilar penusuk surgawi, setiap langkah menyebabkan tanah bergetar dan cuaca berubah. Naga-naga itu melihat ke atas secara naluriah. Seekor kura-kura roh dengan aura kuno membawa cangkang kura-kura raksasa dan berat di punggungnya. Berjalan perlahan, itu tampak seperti dewa. Hantu naga leluhur raksasa dan jahat yang muncul ketika Suzimo membangunkan divine power keduanya belum menghilang sepenuhnya dari dalam awan di atas cakrawala. Setelah kura-kura roh turun, hantu naga leluhur menangis dengan tragis dan menghilang seketika, dia tidak bisa bertahan melawannya sama sekali. I ini. Beberapa naga sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa lagi berbicara. Lihat. Seekor naga menunjuk ke kaki kura-kura roh tidak jauh. Ada lubang raksasa. Ini adalah lubang sebenarnya yang diciptakan oleh fenomena kura-kura roh setelah Suzimo membangkitkan kekuatan sucinya. Fenomena naga leluhur yang turun ketika kekuatan suci keduanya terbangun hanyalah hantu. Namun, penyuruh itu benar-benar jasmani. Ini berarti bahwa divine power ketiga yang dibangkitkan mungkin lebih mengerikan daripada divine power kedua dari warisan naga leluhur. Pada saat itu, sepasang mata jahat tersembunyi di antara naga. Awalnya, penatua skorpion masih ragu-ragu. Namun, ketika dia melihat Suzimo membangkitkan kekuatan suci ketiganya, dia memutuskan untuk menyerang. Dia harus membunuh Longsu. Anak ini terlalu menakutkan. Tentu saja, penatua skorpion juga tidak berani menyerang dengan berani. Dia hanya mengaktifkan keterampilan rahasia ras penyihir secara rahasia dan melepaskan gumpalan kesadaran roh yang tak terlihat yang diam-diam menembus kesadaran Suzimo. Pada saat itu, ada banyak tetuan naga yang hadir. Namun, perhatian naga-naga itu ditarik oleh kura-kura roh raksasa yang menakutkan di Cakrawala dan tidak memperhatikan tindakan penatua skorpion sama sekali. Pada saat yang sama, di sebuah gua yang jauh, Grand Elder Naga Biru merasa emosional dan meratap, potensi Tuan Muda terlalu menakutkan. Grand Elder Illumination Dragon menganggup juga. Betul sekali. Selanjutnya, Tuan Muda memiliki banyak rahasia padanya. Mungkin ada lebih dari yang kita bayangkan. Tiba-tiba, kedua tetua agung sepertinya merasakan sesuatu dan ekspresi mereka berubah. Wuxie, beraninya kamu. Tanpa ragu-ragu, kedua tetua agung meraum dan menghilang dari tempat, turun di atas pilar surgawi naga leluhur. Meskipun tindakan Wuxie tidak jelas dan bisa menipu para tetua naga lainnya, itu tidak bisa menipu kedua tetua agung. Namun, bahkan jika kedua Grand Elder merasakannya dan ingin menghentikannya, itu sudah terlambat. Mereka benar-benar tidak menyangka Wuxie begitu berani untuk menyerang seekor naga di lembah tulang naga. Ketika dia mendengar raungan dari dua Grand Elder dari ras naga, Elder Scorpion mencibir secara internal. Saat dia menyerang Suzimo, dia sudah merobek jimat pemindahan besar di telapak tangannya. Jika Suzimo mati dan dia menggunakan Major Transference jimat untuk melarikan diri, bahkan dua Grand Elder dari ras naga tidak akan bisa menangkapnya. Adapun penyihir lain yang mengikutinya, tidak masalah bahkan jika mereka mati di lembah tulang naga. Tidak masalah jika beberapa orang dari ras penyihir diberi kompensasi untuk dapat membunuh monster yang menjelma dari ras naga. Gumpalan kesadaran rohnya telah memasuki kesadaran Suzimo dan berubah menjadi sosok yang identik dengannya. Penatua Scorpion terkejut ketika dia melihat fenomena dalam kesadaran Suzimo. Bahkan dengan kultivasinya, dia merasakan getaran dalam kesadarannya terhadap tiga bola cahaya. Pada saat itu, esens spirit Suzimo bertemu dengan tatapan kura-kura roh. Itu menerima warisannya dan tidak memperhatikan bahaya sama sekali. Fufu, jadi bagaimana jika kamu adalah penjelmaan monster? Bayar dengan nyawamu. Kesadaran roh mencibir dan akan menyerang. Tiba-tiba. Dalam kesadaran, kura-kura roh yang mengambang diam-diam di samping berbalik dan melihat kesadaran roh Penatua Scorpion dengan tatapan dingin. Mengaung. Membuka mulutnya, kura-kura roh mengeluarkan raungan memekakan telinga pada kesadaran roh Penatua Scorpion. Ledakan. Kesadaran roh yang disulap oleh Penatua Scorpion menghilang seketika. Tidak hanya itu, bahkan Penatua Scorpion di antara kerumunan terkejut dan mendengus. Dia merasakan sakit yang tajam di roh esensinya dan hampir pingsan. Penatua Scorpion menyadari bahwa roh esensinya sudah terluka. Apa itu tadi? Dia mengutuk secara internal. Bagaimana mungkin ada roh yang begitu menakutkan dalam kesadaran Long Zhu yang bisa merasakan niat membunuh dan menyerangnya. Pada saat itu, dua Grand Elder dari garis keturunan Naga Penerangan dan Naga Biru tiba. Elder Scorpion telah merobek major transferens talismen terlebih dahulu dan air mata dimensi hitam pekat muncul di belakangnya. Bab 1204, Beraninya Kamu? Sebenarnya, ketika kedua tetua agung turun di atas pilar surgawi naga leluhur, mereka menyadari bahwa mereka terlambat selangkah dan tidak dapat menyelamatkan Su Simo tepat waktu. Keduanya terkejut dan marah. Setelah mengklarifikasi tebakan mereka, kehidupan Su Simo bahkan lebih penting daripada mereka. Tapi sekarang, orang luar telah berusaha membunuh Tuan Muda mereka tepat di bawah hidung mereka di lembah tulang naga, itu mirip dengan menyentuh skala terbalik mereka. Namun, pemandangan aneh terjadi saat kedua Grand Elders muncul. Di bawah pilar batu, Su Simo masih tidak bergerak. Matanya terpejam saat dia terus memahami kekuatan sucinya, yang tampaknya tidak terpengaruh. Sebaliknya, Wu Xie yang menyerang Su Simo mendengus datar dengan perubahan ekspresi, seolah-olah dia terluka parah. Awalnya, Wu Xie ingin merobek major transferens jimat dan akan diteleportasi. Namun, dia tertunda sesaat karena tubuhnya yang terhuyung. Seluruh proses terjadi dalam sekejap. Kedua Tetua Agung tidak punya waktu untuk memikirkan alasan di balik ini dan membuat keputusan cepat untuk menyerang segera. Di mana kamu bisa lari? Grand Elder Illumination Dragon mendengus dengan dingin dan dua sinar cahaya yang membakar keluar dari matanya. Mereka sangat cepat dan langsung menembak ke arah Elder Scorpion. Namun, jimat pemindahan utama sudah hancur. Retakan hitam pekat raksasa muncul di belakang Penatua Scorpion dan dia melompat ke dalamnya, menghilang. Dua berkas cahaya yang menyala-nyala melesat ke dalam celah yang gelap dan dingin tanpa menimbulkan riak. Retakan raksasa menutup dengan cepat. Setelah celah ditutup dan ruang dipulihkan, kedua Tetua Agung tidak akan dapat menangkap Penatua Kalajengking bahkan jika mereka memiliki kekuatan surgawi. Kecuali, mereka membunuh jalan mereka ke makam kutukan hantu. Kamu ingin melarikan diri setelah datang ke lembah tulang nagaku untuk membunuh. The Blue Dragon Grand Elder marah dan mengulurkan tangannya dari jarak puluhan kaki. Cakar naga raksasa yang mengancam muncul dan mencapai celah. Elder Scorpion memanfaatkan robekan dimensional untuk menghindari serangan fatal dari Grand Elder Illumination Dragon dan berpikir bahwa dia beruntung. Sebelum dia bisa mengatur nafas, dia merasakan bahaya yang kuat. Segera setelah itu, cakar yang mengancam turun dari kegelapan dan menangkapnya. Of! Terhadap cakar itu, tubuhnya seperti kertas dan langsung ditembus, menyebabkan darah mengalir. Tidak ada ras yang bisa bertahan melawan cakar paling tajam dari ras naga dengan tubuh mereka. Selanjutnya, di antara sembilan ras primordial, ras penyihir memiliki fisik terlemah. Ah! Penatua Scorpion mengeluarkan tangisan yang tragis. Dalam kehampaan, tepat saat celah hitam pekat raksasa hampir menutup, Penatua naga biru menarik Penatua Kalajengking keluar. Beberapa lubang berdarah muncul di tubuh Penatua Scorpion. Darah hijau tua mengalir keluar perlahan dengan bau busuk yang memuakkan. Cakar naga dari Blue Dragon Grand Elder telah menembus tubuh Elder Scorpion. Tendon dan tulangnya patah dan organ tubuhnya hancur total. Conjoin body Mighty Figures memiliki kekuatan Dharma yang tak terbatas dan bisa menumbuhkan kembali anggota tubuh yang terputus. Cedera seperti itu tidak fatal bagi Penatua Scorpion. Namun, dia telah jatuh sepenuhnya ke tangan Grand Elder Naga Biru dan tanda vitalnya tertusuk. Kidarahnya memburuk dan tidak mungkin baginya untuk membebaskan diri. Grand Elder Naga Biru mencubit ahli ranah tubuh Conjoin ini dari ras penyihir seolah-olah dia sedang membawa anak ayam yang lemah. Batuk! Wajah Penatua Scorpion sangat pucat saat dia memuntahkan setegup darah. Dia mengutuk secara internal. Jika kura-kura roh misterius dalam kesadaran Suzimo tidak meraum dan menyebabkan serangan balik pada roh esensinya, menyebabkannya berhenti sejenak, bahkan Penatua Naga Biru tidak akan bisa menangkapnya. Dia kemungkinan besar akan kembali ke makam kutukan hantu sekarang. Banyak naga tercengang dan tidak tahu apa yang terjadi. Ras Grand Elder of the Dragon tidak akan muncul dengan mudah. Tapi sekarang, dua dari mereka muncul pada saat yang sama dengan niat membunuh. Selanjutnya, Penatua kalah jengking menyebabkan dua tetua agung menyerang pada saat yang sama, jelas betapa marahnya mereka. Para penyihir bahkan gemetar ketakutan. Tak satu pun dari mereka yang bodoh. Mereka telah menyaksikan adegan Penatua Scorpion merobek jimat pemindahan utama. Jelas bahwa Penatua Scorpion ingin meninggalkan mereka dan melarikan diri sendirian. Jika Penatua Scorpion melarikan diri, nasib mereka akan bisa dibayangkan melawan murka para ahli ras naga. Beraninya kamu. Grand Elder Naga Biru berteriak. Pernyataan kasual tunggal darinya berisi kejutan raungan naga. Meskipun Wuxie adalah ahli tubuh konjoin, dia terluka parah dan ki darahnya lemah. Dia masih merasakan sakit yang tajam di telinganya dan wajahnya berkerut. Jika itu yang terjadi pada Wuxie, itu bahkan lebih buruk bagi para penyihir lainnya. Ah, ah, ah. Sepuluh penyihir aneh yang tersisa menangis dengan tragis dan gendang telinga mereka tertusuk. Mereka semua jatuh ke tanah dengan ekspresi kesakitan, meringkuk saat darah hijau mengalir dari telinga mereka. Kedua tetua agung benar-benar marah. Aku ingin tahu apa yang aku lakukan untuk memprovokasi niat membunuh dari Grand Elders of the Dragon Rache. Penatua Skorpion menggertakan giginya dan bertanya perlahan. Kamu menanyakan yang sudah jelas. Grand Elders Naga Biru mencibir, beraninya kau menyerang Tuan Muda Ras Naga di lembah tulang naga. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Tuan Muda Ras Naga. Naga-naga itu sedikit tercengang ketika mereka mendengar itu. Namun, para naga tidak terlalu memikirkannya dan hanya berpikir bahwa itu adalah kesalahan dari Grand Elders Naga Biru yang marah. Dia seharusnya mengacu pada Tuan Muda dari garis keturunan naga penerangan. Fu-fu. Penatua Skorpion terkekeh dan berdalih, lelucon yang luar biasa. Lihatlah Longsu, apakah dia terluka sama sekali? Bisakah dia masih hidup jika aku menyerangnya? Sangat mudah bagi seorang ahli tubuh konjoin untuk menyerang seekor naga yang tidak dijaga yang baru saja maju ke alam karakteristik Dharma. Namun, pada saat itu, Su-Zimo masih berdiri di bawah pilar surgawi naga leluhur dan memahami kekuatan sucinya tanpa terpengaruh. Ini benar-benar aneh. Kedua Tetua Agung juga bingung. Hal yang paling aneh adalah setelah Penatua Skorpion menyerang, dia sepertinya menerima benturan dan malah terluka. Meskipun mereka bingung, karakter seperti apa kedua Tetua Agung itu. Mereka semua bertekad untuk membunuh dan sama sekali tidak tergerak. The Illumination Dragon Grand Elder memiliki rambut putih. Namun, matanya terbakar amarah ketika dia berkata dengan dingin, apakah kamu pikir kata-kata seperti itu dapat melindungi hidupmu? Biarkan saya memberitahu Anda dengan jelas bahwa beruntung Longsu baik-baik saja hari ini. Jika sesuatu terjadi padanya, ras naga pasti akan berperang melawan ras penyihir bagaimanapun caranya. Semua orang bisa mendengar niat membunuh dalam nada Grand Elder Illumination Dragon. Sebuah pikiran melintas di benak para naga. Jika sesuatu terjadi pada Longsu, ras naga akan benar-benar berperang dengan segala cara. Namun, apa yang tidak dipahami oleh naga adalah bahwa meskipun Longsu adalah tuan muda dari garis keturunan naga penerangan, kedua Tetua Agung tampaknya terlalu emosional. Jangan bunuh aku. Penatua Skorpion benar-benar bingung. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dua Tetua Agung dari ras naga benar-benar bertekad untuk membunuhnya. Dalam momen hidup dan mati itu, pikirannya berpacu dan sebuah pikiran melintas di benaknya saat dia berkata dengan tergesa-gesa, aku bisa menukar rahasia untuk hidupku. Rahasia apa? Aku tidak ingin tahu sama sekali. The Blue Dragon Grand Elder mencibir dengan ekspresi menghina. Menurut pendapatnya, ini hanyalah perjuangan terakhir Penatua Skorpion. Penatua Skorpion mengatakan kata demi kata, kamu pasti ingin tahu. Lebih jauh lagi, rahasia ini menyangkut keselamatan sembilan ras primordial. Jika kamu membunuhku, kamu naga pasti akan menyesalinya. Bab 1205, bahkan tidak sehelai rambut. Grand Elder naga biru sedikit mengernyit dan ragu-ragu. Dia tahu bahwa Penatua Skorpion tidak terdengar seperti dia berbohong. Apa yang bisa terjadi yang akan mempengaruhi keselamatan primordial Nine Ratches? Grand Elder Illumination Dragon berkata dengan acuh-ta'acuh, mengapa tidak mendengarkannya? Aku ingin melihat rahasia apa yang bisa dia ungkapkan. Tetua, kamu harus memberiku janji untuk menyelamatkan hidupku. Tatapan Penatua Skorpion gelap saat dia menggertakkan giginya. Kalau tidak, aku tidak akan memberitahumu bahkan jika aku mati. Kita harus melihat apa yang bisa kamu katakan jika kamu ingin hidup, Grand Elder naga biru mencibir. Penatua Skorpion berkata dengan suara yang dalam, jangan khawatir, rahasia ini cukup untuk memperdagangkan hidupku. Baik. Penatua Agung naga penerangan mengangguk. Jangan khawatir, selama rahasia yang kamu ungkapkan bisa menggerakkan kami, kami akan membiarkanmu hidup. Ketika dia mendengar itu, kesadaran roh Penatua Skorpion bergerak. Tiba-tiba, skala hitam terbang keluar dari tas penyimpanannya. Ketika mereka melihat skalanya, kedua Grand Elder of the Dragon Ratches sedikit tercengang dan tampak bingung. Tapi segera, mereka berdua sepertinya memikirkan sesuatu dan jantung mereka berdetak kencang. Ekspresi mereka berubah dan mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. The Blue Dragon Grand Elder melepaskan cengkeramannya dan bahkan tanpa melihat Elder Skorpion yang ada di tanah, dia memegang skala hitam di ujung jarinya dan fokus. Set. Dia terkesiap. Tidak ada kesalahan tentang penampilan timbangan dan aura yang dipancarkannya. Murid dari Penatua Agung naga penerangan sedikit mengerut dengan ekspresi bingung. Kedua Tetua Agung dapat mengatakan bahwa skalanya tidak mungkin dari era primordial. Kalau tidak, aura di atasnya akan hilang sejak lama. Sisiknya tampak seperti baru saja jatuh dan relatif empuk. Grand Elder naga biru membalik telapak tangannya. Terlepas dari dua Grand Elders, naga lainnya tidak berhasil mengetahui apa itu. Ini bukan masalah kecil dan tidak nyaman bagi orang luar untuk mengetahuinya kecuali mereka tahu situasi yang sebenarnya. Apa yang sedang terjadi? Grand Elder naga biru memelototi Elder Skorpion di tanah dan bertanya dengan tegas. Kalian berdua tidak bisa mengenalinya. Penatua Skorpion malah bertanya dengan ekspresi mengejek. Grand Elder naga biru menarik nafas dalam-dalam. Garis keturunannya masih hidup. Penatua Skorpion berkata perlahan, itu benar. Seperti yang Anda lihat, itu sudah kembali di generasi ini. Petik 2 Naga lainnya bingung, tetapi kedua tetua agung tahu keseriusan masalah ini. Penatua Skorpion melanjutkan, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan kalian, tetapi itu berkembang. Saat ini, seharusnya berada di Void Reversion atau alam karakteristik Dharma. Begitu sudah besar, hehehe. Dia tertawa aneh dan tidak melanjutkan. Grand Elder naga biru merenung sejenak sebelum bertanya lagi, bagaimana saya bisa yakin bahwa ini benar. Bukankah terlalu tergesa-gesa untuk menilai berdasarkan satu skala. Jika kamu tidak percaya padaku, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Penatua Skorpion berkata, kali ini, jika bukan karena kebetulan, saya tidak akan dapat menemukan jejaknya. Jika aku tidak salah, Sektegu dihancurkan olehnya. Sangat mudah untuk memverifikasi masalah ini. Selama seseorang melihat gerbang gunung Sektegu, mereka akan tahu apakah itu benar. Bagaimana? Penatua Skorpion bertanya, sudah cukup untuk menukar hidupku dengan rahasia ini, kan? Kali ini, kedua Grand Elders tetap diam. Rahasia itu terlalu memejutkan. Itu akan sangat berharga bahkan jika Penatua Skorpion terhindar seratus atau bahkan seribu kali untuk itu. Meninggalkan. Grand Elder naga biru melambaikan tangannya dan melemparkan timbangan ke Usie. Penatua Skorpion senang tetapi dia mempertahankan ketenangannya dan menyeringai. Terima kasih atas kebaikanmu, Grand Elder. Segera, Penatua Skorpion berbalik sedikit dan menggeram, bantu aku, ayo pergi. Saat itulah para penyihir yang tersisa bereaksi dan maju satu demi satu, membantu Penatua Kalajengking yang terluka parah. Mereka memanggil kapal roh mereka dan melesat keluar dari lembah tulang naga, tidak berani berlama-lama sejenak. Itu bukan satu-satunya alasan mengapa kedua Grand Elders memilih untuk melepaskan Elder Skorpion. Itu juga karena Suzimo aman dan sehat. Jika Suzimo mati, kedua Tetua Agung tidak akan memberikan kesempatan kepada Penatua Skorpion untuk mengungkapkan rahasia dalam kemarahan mereka. Apa yang Penatua Skorpion katakan terlalu menakutkan? Bahkan setelah Elder Skorpion pergi, kedua Grand Elders tetap diam dengan ekspresi muram. Dalam waktu singkat itu, Suzimo telah selesai memahami kekuatan sucinya. Saat kekuatan suci warisan berakhir, kura-kura roh yang dia lihat dalam kesadarannya juga menghilang. Hanya ada tiga bola cahaya yang tersisa di kesadarannya. Suzimo tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya dan dia juga tidak tahu Raja Iblis mana yang berhubungan dengan tiga bola cahaya itu. Dia membuka matanya dan tersadar dari pingsannya hanya untuk menemukan dua lelaki tua dengan janggut panjang berdiri di udara, mengerutkan kening dalam pikiran yang dalam dengan ekspresi muram. Naga lainnya kebanyakan bingung. Adapun penatua skorpion dan ras penyihir lainnya, mereka sudah menghilang. Sebelumnya, dia memahami kekuatan sucinya dan tidak menyadari semua yang terjadi. Meskipun dia sudah selesai memahami kekuatan suci, proses penempaan tubuh belum berakhir. Suzimo membangunkan divine power ketiganya. Sekarang, tubuh dan garis keturunannya mengalami transformasi lain. Ini berarti bahwa dia mengalami empat proses transformasi setelah dia maju ke alam karakteristik Dharma. Ini adalah transformasi lengkap yang sebenarnya. Pada saat itu, bahkan Long Chang merasakan gelombang tekanan. Bahkan ketika Suzimo membangkitkan divine power keduanya, Long Chang 70% yakin bahwa dia bisa menekan Suzimo. Pada saat itu, dia bahkan tidak yakin akan kesuksesan. Tentu saja, semakin banyak yang terjadi, semakin bersemangat dia. Dia tidak takut gagal, dia takut tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kita harus memikirkan masalah ini panjang lebar. Mari kita perhatikan mentalnya terlebih dahulu. Petik 2 Grand Elder Naga Biru mengirim transmisi suara ke Grand Elder Illumination Dragon. Iya. Penatua Agung Naga penerangan menganggup dan menatap Suzimo di bawah pilar Dewa Naga Leluhur. Jika Long Zhu bisa membangkitkan garis keturunan aslinya dan kembali ke wujud aslinya, dia mungkin bisa melawannya. Betul sekali. Grand Elder Naga Biru berkata, Namun, kami tidak tahu di mana peluang Long Zhu untuk membangkitkan garis keturunannya. Berhenti sejenak, Grand Elder Naga Biru tiba-tiba mengerutkan kening. Mengamati sekelilingnya, dia bertanya dengan keras, apa yang dilakukan ras penyihir di sini. Tak satupun dari mereka tahu mengapa Wu Xie berada di lembah tulang naga. Penatua naga bertanduk, Long Zhong, menceritakan bagaimana Suzimo membunuh Tuan Muda ras penyihir dan penyihir lain setelahnya. Akhirnya, dia berkata, masalah ini dimulai karena Long Zhu. Wu Xie menginginkan penjelasan. Kemudian, di bawah kegigihan kami, dia meminta Long Zhu untuk memotong lengannya untuk menyelesaikan masalah ini. Pernyataan Long Zhong agak dilebih-lebihkan dan bahkan mengarah ke mengadu. Penerangan Naga Penatua 4 mengerutkan kening ketika dia mendengar itu tetapi dia tidak tahu bagaimana cara membantahnya. Bagaimanapun, apa yang dikatakan Long Zhong adalah kebenaran. Potong lengannya sendiri, potong lengannya sendiri. Grand Elder Naga Biru memiliki ekspresi gelap dan menggertakkan giginya. Long Zhong tidak bisa menebak pikiran Grand Elder Naga Biru dan melanjutkan, untuk berpikir bahwa anak ini akan mengabaikan gambaran besar sepenuhnya dan tidak mau memotong lengannya. Pusing kepalamu. Grand Elder Naga Biru tidak bisa lagi menahannya dan mengutuk. Dia menyerang di depan Long Zhong dan memukul kepalanya dengan tamparan besar. Siapa yang memberimu izin untuk memotong lengannya? Siapa yang memberimu izin untuk memotong lengannya? Setiap kali dia mengatakan itu, Grand Elder Naga Biru akan memberikan tamparan keras pada Long Zhong. Tepat di depan semua orang, Long Zhong dipukuli dengan konyol dengan ekspresi tak berdaya. Grand Elder Naga Biru berkata dengan marah, dia tidak bisa kehilangan sehelai rambut pun, apalagi satu lengan. Bab 1206, Pertempuran Puncak Long Zhong bukan satu-satunya yang terpana oleh beberapa tamparan, bahkan naga tercengang dan ada keributan. Tidak peduli apa, Long Zhong adalah salah satu tetua dari garis keturunan naga bertanduk dan memiliki status bangsawan. Grand Elder dari lima garis keturunan memiliki status luar biasa di klan dan mengabaikan urusan duniawi. Tidak pernah ada saat ketika mereka cukup marah untuk menghukum seorang penatua demi seorang junior. Mereka tidak meninggalkan martabat untuk Long Zhong. Sebagai tuan muda dari garis keturunan naga biru, Long Chang belum pernah melihat Grand Elder naga biru membelanya. Yang paling membingungkan para naga adalah bahwa ini bukan masalah besar untuk memulai. Bahkan jika Long Zhong kehilangan lengan, tidak perlu seorang penatua dipukuli seburuk ini, kan? Apa yang dimaksud Grand Elder dengan itu? Tidak bisa kehilangan sehelai rambut pun. Bukankah itu terlalu protektif terhadap Long Zhong? Aku pikir juga begitu. Kedua tetua agung bertindak sedikit terlalu ekstrim. Petik 2. Naga berdiskusi dengan lembut. Wajah Long Zhong memerah. Tidak diketahui apakah itu karena tamparan atau rasa malu, tetapi darahnya melonjak saat dia menegakkan lehernya dan berteriak, saya menghormati Anda sebagai penatua agung naga biru, tetapi saya ingin tahu hak apa yang Anda miliki untuk menamparkan saya. Bahkan Suzimo terkejut, apalagi Long Zhong yang dipukuli. Grand Elder naga biru berkata dengan dingin, kamu ingin tuan muda ras kita memutuskan lengannya untuk menyelesaikan masalah ini. Apakah Anda pikir Anda pantas dipukuli? Petik 2. Ha! Long Zhong malah tertawa marah. Grand Elder, kamu pasti bercanda. Upacara Akbar ras naga belum diadakan dan Long Zhu hanyalah tuan muda dari garis keturunan naga penerangan. Dia bukan tuan muda dari lima garis keturunan kita. Tubuhnya tidak begitu berharga sehingga kita bahkan tidak bisa menyentuhnya. Jika saya mengatakan bahwa dia adalah tuan muda dari ras naga, dia adalah Grand Elder naga biru bertanya tanpa ekspresi, apakah kamu tidak yakin? Saya bukan satu-satunya, klan kami telah menyaksikan semuanya. Siapa di antara mereka yang yakin? Tuan muda ras naga bukanlah masalah kecil. Bagaimana kita bisa begitu santai tentang itu? Petik 2. Long Zhong juga tidak takut dan berkata dengan suara yang dalam, Long Chang memiliki garis keturunan naga dewa lima cakar, namun dia harus menunggu sampai upacara akbar ras naga untuk diberikan gelar tuan muda. Hak apa yang dimiliki Long Zhu? Petik 2. Memang, seperti yang dikatakan Long Zhong, sebagian besar naga marah. Sudah berapa lama Su Zimo mengikuti perlombaan naga? Paling-paling, itu kurang dari 10 tahun. Dalam hal emosi, sebagian besar naga condong ke arah Long Chang. Meskipun Su Zimo juga telah membangkitkan kinaga dari lima garis keturunan dan tiga kekuatan suci ketika dia memasuki alam karakteristik Dharma, garis keturunannya sama sekali tidak murni. Dia bahkan tidak bisa membayangkan wujud aslinya sebagai naga. Sebenarnya, dia bahkan bukan naga sejati. Bagaimana bisa seseorang seperti itu menjadi tuan muda ras naga? Adapun Long Chang, dia memiliki garis keturunan naga dewa lima cakar dan merupakan raja di antara ras naga. Sudah jelas siapa yang memenuhi syarat. Saat itu, Long Chang berdiri perlahan dan menatap Su Zimo dengan tatapan tajam dengan niat bertarung yang membara. Jika kamu ingin menjadi tuan muda ras kita, kamu harus mengalahkanku terlebih dahulu. Pada saat itu, penempaan tubuh Su Zimo oleh Divine Power ketiganya telah berakhir. Dia membangkitkan tiga kekuatan surgawi dan menjalani empat transformasi. Pada saat itu, Su Zimo merasa bahwa setiap inci dagingnya dipenuhi dengan kekuatan mengerikan yang akan dimuntahkan, mencari jalan keluar. Dia tidak lagi memiliki bahaya kehilangan lengannya dan tidak terburu-buru untuk melawan Long Chang. Namun, dia baru saja menerobos dan ingin menemukan lawan sejati untuk bertarung sepuasnya. Di antara rekan-rekannya, satu-satunya yang bisa melawannya adalah Long Chang. Sesuai keinginan kamu, Su Zimo juga tidak takut. Ayo pergi ke medan perang darah naga. Baik. Tatapan Long Chang bersinar terang saat dia setuju tanpa ragu-ragu. Long Su, Anda baru saja memasuki alam karakteristik Dharma dan tidak terbiasa dengan kekuatan alam karakteristik Dharma. Karena itu, Anda mungkin tidak terbiasa dengan penggunaan kekuatan suci. Petik 2. Grand Elder Illumination Dragon berkata, mengapa kalian berdua tidak bertarung sepuasnya selama upacara? Betul sekali. Sebelum Su Zimo bisa menjawab, Long Chang mengangguk. Kau benar, pena tua agung. Aku sedikit cemas. Kejujuran Long Chang meninggalkan kesan yang baik pada Su Zimo. Su Zimo tersenyum lembut dan melambaikan tangannya. Tidak perlu, saya akan menggunakan perjuangan kita untuk membiasakan diri dengan kekuatan alam karakteristik Dharma dan memahami kekuatan surgawi. Keyakinan, kebanggaan, dan kesombongan. Ini setara dengan menggunakan naga dewa lima cakar sebagai batu asah. Baik. Long Chang tidak lagi mendorong mundur dan melompat ke medan perang darah naga. Kedua sesepu besar bertukar pandang dan menggelengkan kepala tanpa daya. Namun, keduanya tersenyum setelahnya, merasa lega. Sudah merupakan keberuntungan besar bagi ras naga untuk memiliki salah satu dari dua inkarnasi monster. Hal yang paling langka adalah kedua monster yang menjelma dari ras naga ini terbuka dan jujur tanpa plot atau tipu muslihat. Tidak peduli siapa yang memenangkan pertempuran ini, kebangkitan ras naga tidak bisa dihindari. Sepertinya upacara akbar akan segera dimajukan. Grand Elder Illumination Dragon berkata sambil tersenyum. Menurut saya, tidak ada waktu seperti sekarang. Ayo lakukan hari ini. Grand Elder Naga Biru berkata dengan suara yang dalam, hal terpenting dalam upacara akbar klan adalah dianugerahkan gelar Tuan Muda Ras Naga. Salah satu dari mereka pasti akan menang hari ini dan orang itu akan menjadi Tuan Muda Ras Naga. Baiklah, mari kita bawa tiga fogis tua lainnya ke sini. Grand Elder Illumination Dragon mengangguk setuju. Kedua tetua agung mengangkat kepala mereka dan melolong. Raungan naga bernada tinggi terdengar, menembus logam dan batu pecah dan menyebar ke setiap sudut lembah tulang naga. Mengaung. Setelah jeda singkat, tiga oman naga bergema dari tiga sudut lembah tulang naga, cocok dengan lolongan kedua tetua. Dalam sekejap mata, tiga lelaki tua lainnya muncul di udara. Mereka adalah tetua agung dari garis keturunan naga bertanduk, bersayap, dan tanpa tanduk yang awalnya dalam pengasingan. Para tetua agung dari kelima garis keturunan dikumpulkan. Apa yang sedang terjadi? Grand Elder naga bersayap sedikit mengernyit dan melihat dua sosok di medan perang darah naga. Mengapa? Apakah akhirnya ada seseorang yang berani menantang longchang? Tidak perlu membuat kita khawatir untuk pertempuran dengan hasil yang telah ditentukan, kan? Grand Elder naga bertanduk bingung. Tiga tetua agung belum pernah bertemu Suzimo, apalagi mengenalinya. Fufu, hasil yang telah ditentukan. Grand Elder Illumination Dragon memutar matanya dan menunjuk ke belakang Suzimo. Bagaimana dengan taruhan? Aku akan bertaruh dia menang. Dia melanjutkan sambil tersenyum, Jika saya menang, Old Q, manik api mistik yang anda peroleh 50 ribu tahun yang lalu akan menjadi milik saya. Aku tidak bertaruh. Grand Elder naga bertanduk bergidik dan menggelengkan kepalanya secara naluriah. Meskipun dia tidak tahu siapa Suzimo, mereka berlima sangat mengenal satu sama lain. Ketika dia melihat senyum licik di wajah Grand Elder Illumination Dragon, dia tahu bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi. Grand Elder naga tanpa tanduk tersenyum dan bertanya, Katakan padaku, ada apa dengan perilaku misteriusmu? The Blue Dragon Grand Elder mengirim transmisi suara dan menceritakan semuanya dengan sederhana. Bahkan spekulasinya dengan Grand Elder Illumination Dragon terungkap. Nyata. Ketika ketiga tetua agung mendengar itu, mereka tidak dapat menahan emosi mereka dan berseru secara naluriah. Ayo lihat. Penatua agung naga penerangan menunjuk ke medan pertempuran darah naga. Pertempuran ini mungkin membuktikan tebakan kita. Bab 1207, Pertempuran dimulai. Di medan perang darah naga, Su Zemo dan Long Chang sudah saling berhadapan. The Blue Dragon Grand Elder menyatakan, Meskipun kita bisa bertarung sampai mati di Dragon Blood Battlefield tanpa syarat, kalian berdua adalah teladan dari ras kita. Ini kerugian kami untuk melihat salah satu dari kalian mati. petik 2. Banyak tetua naga mengangguk setuju. Grand Elder Naga Biru melanjutkan, Kamu bisa bertarung sepuasnya dalam pertempuran ini, tapi kamu tidak boleh menggunakan skill rahasia essence spirit. Pertarungan antara essence spirit adalah yang paling berbahaya dan seseorang bisa mati kapan saja. Pada saat itu, mereka bahkan mungkin tidak dapat menyelamatkan salah satu dari mereka tepat waktu. Dengan kemampuan generasi dari garis keturunan ras naga, tubuh seseorang bisa pulih jika terluka. Jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, masih ada harta karun terbaik seperti mata air surgawi primordial. Itu sudah pasti. Long Chang mengangguk, kemenangan harus diputuskan dalam pertempuranku dengan Long Su, bukan hidup dan mati. Su Zemo tersenyum dan mengangguk juga. Penatua 4 naga penerangan dan yang lainnya menghela napas lega. Jika Penatua Naga Biru tidak menyebutkannya, mereka akan menonjol dan menghentikan mereka berdua dari menggunakan keterampilan rahasia roh esensi mereka juga. Sementara Grand Elder Blue Dragon dan yang lainnya tidak mengetahuinya, mereka telah menyaksikan kekuatan reverse skale secara pribadi. Bahkan Tuan Mudaras penyihir terbunuh oleh keterampilan rahasia roh esensi ini. Meskipun Long Chang adalah naga dewa lima cakar, tidak diketahui apakah dia bisa bertahan melawannya. Tiba-tiba, Long Zong berkata, Long Zhu memiliki seni Dharma lain yang juga tidak dapat digunakan. Apa? Para tetua agung terkejut dan bertanya secara naluriah. Long Zong berkata, Long Zhu mempelajari seni Dharma dari suatu tempat yang dapat mengurangi umur seseorang. Grand Elder Naga bertanduk sedikit mengernyit. Apa yang salah dengan mengurangi umur seseorang? Meskipun seni Dharma seperti itu jarang terjadi, itu tidak menakutkan. Petik 2 Long Zong menggelengkan kepalanya. Seni Dharma Long Zhu berbeda. Efek dari seni Dharma ini mengabaikan alam kultifasi pihak lain. Hmm. Ekspresi dari 5 Grand Elders sedikit berubah. Abaikan alam kultifasi seseorang. Maksudmu, umur kita akan berkurang jika dia melepaskan seni Dharma ini pada kita? Grand Elder Naga bertanduk bertanya, masih tidak percaya. Betul sekali. Long Zong menganggup dengan tergesa-gesa. Bukan itu saja, pengurangan umur dari seni Dharma-nya tidak dapat diubah. Tidak peduli bagaimana seseorang memulihkan diri di masa depan, tidak ada cara untuk memulihkan umur yang hilang. 5 Grand Elders saling bertukar pandang. Itu sedikit menakutkan. Apakah ada seni Dharma yang begitu mendominasi di dunia ini? Namun, mereka berlima merasa lega memikirkan garis keturunan Susimo. Long Zong masih tidak menyadarinya dan bersiap untuk menyerang saat setrika masih panas. Dia menghasut, jika klan kita yang lain dapat mengolah seni Dharma yang begitu kuat juga, kekuatan ras kita pasti akan meningkat secara signifikan. Dia tidak mengatakan bahwa itu adalah alasan egoisnya sendiri. Sebaliknya, dia mengungkapkannya seolah-olah dia tidak mementingkan diri sendiri dan mempertimbangkannya demi ras naga dan sesama klan mereka sepenuhnya. Long Zong melanjutkan dengan kesedihan, saya mencoba membujuk Long Zhu untuk menyerahkan seni Dharma itu dengan niat baik. Tanpa diduga, dia menolak tanpa mempedulikan kepentingan ras naga. 5 Grand Elders tampak muram. Long Zong diam-diam senang ketika dia melihat itu. Dia mengira kelima tetua agung marah karena Su Zimou menyembunyikan sesuatu. Long Zong mempersiapkan dirinya dan melanjutkan, anak ini sama sekali tidak berterima kasih atas ras kita yang membawanya masuk. Dia bahkan tidak akan menyerahkan seni Dharma. Dia bahkan tidak memperlakukan kita sebagai anggota klannya. Itu adalah tuduhan yang serius. Banyak naga tergerak oleh kata-katanya dan berbisik di antara mereka sendiri. Di medan perang darah naga, Long Chang mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, karena seni Dharma itu milik Long Zou, dia bisa menyerahkannya jika dia mau. Jika dia tidak mau, biarlah. Penatua, tidak perlu menuduhnya apapun. Petik 2. Su Zimou memiliki ekspresi tenang dan acu-ta'acu terhadap masalah ini, hanya menunggu sikap dari lima tetua agung. Grand Elder Naga bertanduk memiliki ekspresi gelap ketika dia melihat Long Zong dan bertanya perlahan, kamu adalah orang yang memintanya untuk menyerahkan seni Dharma. Betul sekali. Long Zong menganggup dengan tergesa-gesa. Iyak. Saat dia mengatakan itu, suara renyah terdengar. Jejak telapak tangan merah sudah muncul di wajah Long Zong. Grand Elder Naga bertanduk menyerang dan menamparkan Long Zong dengan kejam, berkata dengan penuh kebencian, siapa yang memberimu hak? Iyak. Itu adalah tamparan lain. Hak apa yang Anda miliki untuk mengklaim seni Dharma yang dikembangkan oleh orang lain? Iyak. Tamparan ketiga. Mengapa kamu tidak melihat garis keturunan dan potensimu? Bahkan jika seni Dharma itu diberikan kepadamu, apakah kamu pikir kamu bisa mempelajarinya? Grand Elder Naga bertanduk mengutuk saat dia menamparkan mulut Long Zong. Naga menyaksikan dengan mata melebar. Penatua Long Zong terlalu sial hari ini. Dia baru saja ditampar beberapa kali oleh Grand Elder Naga Biru dan sekarang, dia dipukuli lagi. Selanjutnya, Naga bingung dan tidak tahu mengapa Long Zong dipukuli. Bahkan Long Zong sendiri tercengang, apalagi mereka. Apa yang terjadi hari ini? Di mana saya? Siapa saya? Kenapa semua orang menamparku? Kepala Long Zong berdengung karena tamparan dan sudah berantakan. Tidak mungkin Long Zong tahu bahwa kelima tetua agung khawatir Su Zimo akan jijik dengan tindakannya. Jika Su Zimo meninggalkan Ras Naga, itu akan menjadi kerugian terbesar bagi Ras Naga. Enyah. Grand Elder Naga bertanduk menggertakkan giginya dan mengutuk, kembalilah dan renungkan dirimu di depan dinding. Jangan keluar tanpa perintahku. Iya. Long Zong hanya bisa menggertakkan giginya dan setuju sebelum berbalik untuk pergi dengan marah. Di medan pertempuran darah naga, Long Chang tersenyum lembut dan berkata, Long Zong, kamu tidak perlu khawatir. Jika Anda tidak dapat menggunakan ini atau itu, Anda akan merasa dibatasi dan tidak akan ada gunanya pertempuran ini. Jika aku mengalahkanmu, itu akan menjadi kemenangan yang tidak adil. Jangan khawatir. Su Zimo berkata dengan acu-ta'acu, bahkan tanpa tandus, kamu tidak akan bisa menang. Sebenarnya, bahkan tanpa saran Long Zong, Su Zimo tidak berniat menggunakan Baren. Pengurangan umur Baren terlalu mendominasi. Jika dia berurusan dengan musuh, dia secara alami tidak perlu takut. Namun, Su Zimo memiliki kesan yang baik tentang Long Chang dan tentu saja tidak ingin membuat umur Long Chang terbuang sia-sia tanpa alasan hanya demi pertarungan ini. Di ranah Void Reversion, ketika dia mendorong Baren ke batasnya, itu bisa mencapai tingkat di mana umur seseorang berkurang 500 tahun per nafas. Tapi sekarang dia berada di alam karakteristik Dharma, kekuatan tandus berlipat ganda. Seribu tahun dapat dikurangi dengan satu nafas. Biasanya, umur Dewa Dao karakteristik Dharma kurang dari 10 ribu tahun. Dengan kata lain, 10 nafas tandus bisa membunuh Dewa Dao karakteristik Dharma. Long Chang memiliki garis keturunan Naga Dewa 5 cakar. Bahkan jika dia memiliki umur panjang, dia tidak bisa menahan kecepatan pengurangan umur. Long Chang tidak lagi mencoba membujuk Su Zimo. Menurut pendapatnya, Su Zimo secara alami akan melepaskan seni Dharma tandus itu ketika dia terpaksa menemui jalan buntu. Dia ingin menyaksikan kekuatan seni Dharma itu. Pertarungan. Long Chang berteriak dan melangkah maju. Melompat dari tanah, dia tiba di atas kepala Su Zimo seketika dengan aura yang sangat kuat. Guyuran. Suara tsunami melonjak dari tubuh Long Chang. Darah tsunami memekatkan telinga. Sebagai Naga Dewa 5 cakar, tidak mengherankan jika Long Chang berkultivasi ke alam darah tsunami. Saat dia menyerang, dia tidak menahan sama sekali dan menyalurkan kekuatan garis keturunannya hingga batasnya. Dia mengulurkan tangan dan menamparkan kepala Su Zimo dengan keras. Bab 1208, 9 Raja Iblis, Keheningan Lengkap. Kuat. Sangat kuat. Serangan sederhana itu menyebabkan Su Zimo merasakan tekanan yang mencekik. Darah tsunami Long Chang hampir menyembur keluar dari tubuhnya dan tiba seketika. Dalam hal garis keturunan saja, kekuatan yang dilepaskan oleh Long Chang bahkan lebih kuat dari diin. Tentu saja, sekarang, Su Zimo telah mengalami transformasi total dan tidak seperti sebelumnya. Bang! Ledakan! Ledakan! Kidarah Su Zimo melonjak dan tubuhnya tampak begelombang dengan gelombang yang mengamuk. Dia tidak mundur sama sekali melawan Long Chang yang turun dari langit seperti dewa dan meninju secara terbalik ke telapak tangan yang terakhir. Bang! Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Naga bisa dengan jelas merasakan seluruh lembah tulang naga bergetar. Tabrakan garis keturunan dan tubuh fisik melepaskan sejumlah besar energi pada saat itu. Ada jeda sesaat dan dunia seolah berhenti. Segera, fluktuasi energi itu meledak dan menyebar ke segala arah dengan aura yang menakutkan. Satu bentrokan sudah cukup untuk menyebabkan keributan dan keributan di dalam naga. Ras naga suka bertarung dan secara alami bersemangat tentang pertempuran langka sepanjang sejarah. Akhirnya, seseorang dari ras kita bisa bertarung melawan Long Chang. Itu jauh dari itu. Keduanya hanya bertukar satu putaran. Petik dua. Menurut kalian siapa yang akan memenangkan pertempuran ini? Itu adalah pertanyaan yang ditebak oleh semua naga. Aku akan bertaruh pada Long Su. Dia telah membangkitkan tiga kekuatan surgawi dan menjalani empat pembaptisan garis keturunan dan tubuhnya. Itu pasti Long Chang, tidak ada keraguan tentang itu. Meskipun Long Su telah membangkitkan tiga kekuatan suci dan menjalani empat transformasi, jangan lupa bahwa garis keturunannya tidak murni. Naga Dewa Lima Cakar secara bawaan lebih unggul daripada naga, apalagi naga dengan garis keturunan yang tidak murni. Betul sekali. Juga, jangan lupa bahwa Long Su baru saja memasuki alam karakteristik Dharma dan Long Chang sudah berada di alam karakteristik Dharma yang disempurnakan. Sebagian besar naga, termasuk para tetua ras naga, masih bias terhadap Long Chang. Hanya lima tetua agung di udara yang tetap diam. Jika tebakan mereka benar, akan sangat sulit bagi Long Chang untuk memenangkan pertempuran ini. Satu-satunya tembakan kemenangan Long Chang adalah kemampuannya untuk menyulap bentuk aslinya yang lengkap sementara Long Su tidak bisa untuk saat ini. Dalam waktu singkat itu, Su Zemo dan Long Chang telah bertarung selama lebih dari 10 ronde di Dragon Blood Battlefield. Mereka bertabrakan dalam hal kekuatan. Meskipun terlihat sederhana, kasar dan buas, itu sangat berbahaya. Jika ada serangan yang mendarat, pihak lain akan terluka parah. Di mata naga, mereka berdua tampak setara. Namun, di medan perang, Long Chang memiliki perasaan lain bahwa dia semakin khawatir semakin lama mereka bertarung. Saat ini, dia telah mendorong kekuatan kidarahnya hingga batasnya tetapi dia masih belum bisa mendapatkan keuntungan apapun. Sebaliknya, setiap kali Su Zemo menyerang, kidarahnya akan melonjak dengan kekuatan yang tak terbatas, kekuatannya malah meningkat secara eksponensial. Bagaimana ini bisa terjadi? Jantung Long Chang berdetak kencang. Dia memiliki garis keturunan Naga Dewa Lima Cakar dan merupakan Raja Ras Naga dengan garis keturunan yang sangat kuat bagaimana dia bisa ditekan oleh orang lain. Lebih penting lagi, Long Chang percaya bahwa dia tak terkalahkan dalam pertempuran jarak dekat. Namun, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun melawan Su Zemo. Su Zemo akan mengungkapkan teknik pertempuran jarak dekat dari waktu ke waktu, tangguh, lembut, cepat, gesit dan selalu berubah, bahkan dia terganggu oleh mereka. Long Chang merasa bahwa dia tidak menghadapi seekor naga. Itu adalah Raja dari semua iblis. Long Chang menyadari bahwa jika ini terus berlanjut, dia mungkin yang tidak bisa bertahan. Bagus, bagus, bagus. Long Chang masih bisa berbicara meskipun pertempuran besar-besaran saat dia memuji dengan keras, sejak aku membangunkan garis keturunan Naga Dewa Lima Cakar, kamu adalah orang pertama yang memaksaku sejauh ini. Mengaung. Dia mengangkat kepalanya dan melolong ke langit, mengeluarkan raungan naga yang bergema. Segera setelah itu, kekuatan yang sangat menakutkan meledak dari tubuhnya dan kidarahnya melonjak, terbentuk dengan cepat di belakangnya. Naga Surgawi yang mengancam dan besar turun ke dunia. Naga Surgawi ditutupi sisik hijau dan memiliki tatapan tajam. Ia memiliki kepala, kaki, dan cakar yang tajam. Yang paling penting, ada lima cakar naga di bawah perut Naga Surgawi. Seekor naga dewa lima cakar telah turun. Tekanan unik dari ras naga menyebar. Terhadap tekanan itu, naga-naga itu merasa bergidik dan menundukkan kepala mereka secara naluriah. Tak satupun dari naga yang berani menandingi naga dewa lima cakar di belakang longcang. Fenomena garis darah. Seorang tetua naga berkata dengan tegas, tidak disangka bahwa kekuatan tempur Longzhu akan berada pada level ini dan bahkan memaksa keluar fenomena garis keturunan longcang. Kalau begitu, pertempuran akan segera berakhir. Itu belum pasti. Penatua empat naga penerangan menggelengkan kepalanya. Dari apa yang saya tahu, Longzhu juga telah mengembangkan fenomena blutlin. Ada perbedaan kekuatan antara fenomena blutlin. Bahkan jika Longzhu berhasil mengolah fenomena blutlin, dapatkah fenomena blutlinnya menahan dampak dari Divine Dragon bercakar lima. Penatua naga lain cemberut bibirnya tidak setuju. Di medan perang. Saat Longcang merilis fenomena blutlinnya, Ki Iblis Merah bergemuru di sekitar Suzimo, membentuk Raja Iblis Kuno yang mengancam dan hidup satu demi satu. Raja Iblis Sapi Liar. Raja Iblis Beruang Batu. Raja Iblis Anakonda. Raja Iblis Kera Sanguin. Raja Iblis Kuda Surgawi. Raja Iblis Harimau Neraka. Raja Iblis Macan Tutul Angin. Tujuh Raja Iblis Telah Muncul. Garis keturunan Raja Iblis itu sangat biasa. Namun, mereka tidak dirugikan melawan Naga Dewa Lima Cakar. Apa itu? Mengapa Longzu memiliki fenomena garis keturunan seperti itu? Banyak pemimpin naga mengerutkan kening. Saat itu, Raja Iblis Besar lainnya turun setelah tujuh Raja Iblis. Tubuhnya ramping dan menciptakan gelombang yang mengamuk dengan tatapan membara dan kekuatan tak terkendali. Raja Iblis Kedelapan, Raja Naga Lautan Desolate. Delapan Raja Iblis memancarkan Aura Kuno. Meskipun itu hanya fenomena, mereka masih mengeluarkan bau darah yang kuat. Tidak ada yang tahu berapa banyak darah yang telah ditumpahkan Delapan Raja Iblis. Naga Surgawi Lima Cakar Long Chang sudah dirugikan terhadap keturunan Delapan Raja Iblis. Namun, baik itu Long Chang atau Naga Dewa Lima Cakar di belakangnya, tidak hanya mereka tidak mundur karena ketakutan terhadap konfrontasi seperti itu, mereka bahkan melepaskan niat pertempuran yang lebih kuat. Mengaung. Long Chang membuka mulutnya dan Naga Dewa Lima Cakar di belakangnya membuka mulutnya pada saat yang sama. Pria dan naga itu meraung pada saat yang sama dengan suara yang menggelegar. Ini adalah otoritas Naga Dewa Lima Cakar yang tidak bisa ditantang. Semua orang bisa merasakan bahwa Long Chang dan Naga Dewa Lima Cakar di belakangnya benar-benar marah. Saat itu, Ki Iblis Merah di belakang Suzimo melonjak dan benda besar lainnya terbentuk. Naga baru saja melihat makhluk besar ini sebelumnya. Itu adalah fenomena yang turun ketika Suzimo membangkitkan Divine Power ketiganya. Memikirkan bahwa fenomena itu akan menjadi fenomena garis keturunan Suzimo. Raja Iblis ke-9, penyu yang menenangkan laut. 9 Raja Iblis turun dan mengepung Suzimo. Aura Long Chang baru saja meningkat ketika ditekan dengan cepat. Mengaung. Suzimo membuka mulutnya dan 9 Raja Iblis membuka mulut mereka pada saat yang sama, mengeluarkan raungan yang menggetarkan. Naga-naga itu diam. Bab 1209, itu saja. 9 Raja Iblis turun dan memelototi Naga Dewa Lima Cakar tidak jauh dengan aura pembunuh seperti iblis. Fenomena garis darah Long Chang benar-benar dirugikan dalam hal aura. Baiklah, mari kita lihat fenomena mana yang bisa bertahan melawan Naga Dewa Lima Cakarku. Long Chang berteriak dan Naga Dewa Lima Cakar di belakangnya meraung. Itu membubung ke udara dan menerjang ke arah Suzimo dengan aura yang mengejutkan. Sebelum Suzimo memberi perintah, 9 Raja Iblis yang mengelilinginya menyerbu ke depan. 10 binatang iblis besar bertarung di udara. Meskipun itu adalah fenomena yang berasal dari kidarah, setiap tabrakan akan menyebabkan serangkaian ledakan, menyebabkan kekosongan bergetar dan cuaca berubah. Saat mereka bertukar pukulan, Naga Dewa Lima Cakar itu dirugikan. Meskipun Naga Dewa Lima Cakar itu kuat dan bisa membunuh 3 atau 4 fenomena Raja Iblis dengan mudah, ada 9 Raja Iblis yang mengelilinginya. Lebih jauh lagi, di antara 9 Raja Iblis, kekuatan tempur si Kalming Turtle hampir sebanding dengan Divine Dragon bercakar 5. Uff! Naga Dewa Lima Cakar itu meraung dan menjulurkan cakarnya, mencabik-cabik tubuh Raja Iblis sapi liar. Seketika, fenomena itu menghilang. Dari 9 Raja Iblis, ada 8 yang tersisa. Adapun punggung Naga Dewa Lima Cakar, itu juga diiris oleh Raja Iblis macan tutul angin. Jika bukan karena perlindungan sisik naga yang tidak bisa dihancurkan, serangan itu mungkin telah merobek Naga Dewa Lima Cakar menjadi 2. Pertarungan antara fenomena itu sangat tragis. Dalam waktu kurang dari selusin napas, 3 fenomena Raja Iblis di pihak Su Zimo menghilang. Adapun Naga Surgawi Lima Cakar, itu ditutupi luka dan dalam keadaan tragis. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Bisakah Naga Dewa Lima Cakar dari ras naga kita tidak mengalahkan binatang Iblis ini dengan garis keturunan yang lebih rendah? Naga-naga itu tercengang. Tidak ada yang mengharapkan hasil dari pertempuran garis keturunan ini. Semua naga dapat mengetahui bahwa meskipun 3 dari 9 Raja Iblis telah mati, stamina Naga Dewa Lima Cakar telah habis dan auranya melemah, bahkan cahaya di tubuhnya telah meredup secara signifikan. Jika ini terus berlanjut, Naga Dewa Lima Cakar pasti akan kalah. Long Chang memiliki ekspresi muram saat dia mengusap pergelangan tangannya dengan lembut, menyebabkan gumpalan darah naga murni yang tak tertandingi muncul. Dia meneriakan dalam bahasa naga dan menyihir segel tangan, mengarahkan gumpalan darah naga ke fenomena Naga Dewa Lima Cakar. Naga Dewa Lima Cakar bergidik dan auranya melonjak. Mengaung. Naga Surgawi Lima Cakar meraung dan mendapatkan kembali kekuatan surgawinya. Itu menyerang sekali lagi dan melepaskan kekuatan sucinya, merobek Raja Iblis macan tutul angin menjadi berkeping-keping. Meskipun itu hanya gumpalan garis keturunan, itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Itu adalah garis keturunan dari Naga Dewa Lima Cakar. Dengan menggunakan keterampilan rahasia untuk memperbaiki garis keturunannya dan menggabungkannya dengan fenomena Naga Dewa Lima Cakar, itu mirip dengan Long Chang yang memberikan kelahiran kembali pada fenomenanya. Meski begitu, perbedaan di antara mereka masih besar. Masih ada lima fenomena Raja Iblis di pihak Su Simo. Tak lama, satu lagi hancur. Namun, retakan mulai muncul di tubuh Naga Dewa Lima Cakar dan berada di ambang kehancuran. Akhirnya, Sea Calming Turtle bertabrakan dengan Divine Dragon bercakar lima. Kedua fenomena tersebar pada saat yang sama. Sedangkan untuk pihak Su Simo, hanya ada tiga fenomena yang tersisa, Sangwin Ape Demon King, Hell Tiger Demon King, dan Desolate Ocean Dragon King. Tiga fenomena tidak berhenti dan menyerang Long Chang yang tidak jauh. Baik, Long Chang tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut. Sebaliknya, dia memuji dengan tatapan cerah dan bangkit melawan tiga makhluk raksasa. Bang, Bang, Bang. Dia menggunakan tubuhnya untuk melawan fenomena garis keturunan Su Simo. Kedua belah pihak bertabrakan dengan keras. Setelah jeda singkat, sesosok jatuh ke tanah seperti meteor, menciptakan lubang berbentuk manusia dengan debu dan kerikil. Namun, tak lama kemudian, sosok itu melompat, itu adalah Long Chang. Dia tampak sedikit celaka tetapi jelas bahwa dia tidak terluka parah. Tiga fenomena di udara telah berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tersebar ke dalam kehampaan. Long Chang telah menghancurkan tiga fenomena Blutlin Su Simo dengan tubuhnya. Seberapa menakutkan kekuatannya? Aku tahu bahwa Long Chang tidak akan dikalahkan dengan mudah. Long Chang tampaknya baik-baik saja. Sebaliknya, auranya semakin kuat. Petip 2. Kita lihat saja, serangan balik Long Chang akan segera dimulai. Sampai titik kultivasinya ini, dia belum pernah dalam kondisi yang menyedihkan. Semakin besar dampak yang dia terima sekarang, semakin tajam serangan baliknya. Banyak tetua naga menghela nafas lega. Berbeda dengan naga, para tetua tenang. Mereka tahu bahwa meskipun Long Chang bisa menghancurkan tiga fenomena garis darah Su Simo, itu hanya sebagian karena dia cukup kuat. Lebih penting lagi, tiga fenomena raja iblis juga hampir habis. Ha 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 ha. Long Chang tertawa terbahak-bahak. Hanya itu yang ada pada fenomena blutlinemu. Meskipun ada banyak binatang iblis, mereka hanyalah kentang goreng kecil. Apakah begitu? Su Simo tersenyum tenang tanpa membalas. Long Chang memang kuat. Terakhir kali dia melihat keberadaan yang bisa mengambil fenomena dengan tubuhnya adalah pemimpin ras dewa yang dia temui di miriat Fenomenon City. Namun, teror sebenarnya dari fenomena blutlin Su Simo bukanlah sembilan raja iblis awal. Tiba-tiba, di belakang Su Simo, ki iblis melonjak dan kupu-kupu berwarna darah secara bertahap muncul. Ada dua bulan terang tercetak di sayap yang menyerupai sepasang mata. Kupu-kupu berwarna darah lebarnya hanya sekitar 10 kaki dan terlalu kecil dibandingkan dengan sembilan fenomena raja iblis sebelumnya. Namun, setelah kupu-kupu berwarna darah turun, seluruh lembah tulang naga menjadi sunyi senyap. Aura mengerikan menyebar. Naga-naga itu merasa jantung mereka berdetak kencang. Bahkan ketika sembilan raja iblis dan fenomena naga dewa lima cakar turun, mereka hanya terkejut. Namun, kupu-kupu berwarna darah itu membuat mereka merasa takut. Belum lagi naga di bawah, bahkan banyak tetua naga yang menonton di udara tersentak. A-apa binatang iblis itu? Suara sesepuh naga bergetar. Lima tetua agung ras naga memiliki ekspresi muram saat mereka menatap kupu-kupu berwarna darah. Bahkan dengan pengalaman mereka, mereka tidak dapat mengidentifikasi asal usul kupu-kupu berwarna darah. Ada fenomena blutlin lain. Ekspresi Long Chang juga berubah dan dia waspada. Kupu-kupu itu terlihat sangat lemah dan belum terwujud. Itu hanya dalam keadaan setengah ilusi dan hampir dapat diabaikan dibandingkan dengan aura deras dari sembilan raja iblis sebelumnya. Meski begitu, Long Chang masih merasakan bahaya yang kuat. Itu terlepas dari kenyataan bahwa dia berada puluhan kaki dari kupu-kupu berwarna darah. Hanya itu yang ada untuk fenomena garis keturunanku. Su Zimo tersenyum. Tiba-tiba, sayap kupu-kupu berwarna darah mengepak dengan lembut. Gerakannya sangat halus sehingga hampir mustahil untuk diperhatikan. Namun, lipatan kecil itu menyebabkan badai yang menakutkan. Kekosongan di sekitar Long Chang terdistorsi, berubah, runtuh dan runtuh. Mata Long Chang melebar dan dia hanya bisa bertahan sebentar. Seolah-olah dia disambar petir, dia dikirim terbang dan meludahkan seteguk darah, jatuh kekejauhan tanpa bergerak. Tempat itu menjadi gempar. Bab 1210, Penindasan Lengkap. Sebagai Naga Dewa Lima Cakar, dia dikirim terbang oleh kepakan lembut sayap kupu-kupu berwarna darah dan memuntahkan darah. Fenomena garis keturunan macam apa itu? Garis keturunan Long Zhu tidak murni, bagaimana dia bisa mengolah fenomena yang begitu menakutkan? Mungkinkah garis keturunannya bahkan lebih kuat dan lebih mulia daripada Naga Dewa Lima Cakar? Adegan di depan mereka benar-benar melebihi harapan mereka. Bahkan Naga yang awalnya sangat memikirkan Suzimo tidak menyangka Long Chang akan kalah total, dia terluka para oleh fenomena garis keturunan Long Zhu. Tuan muda kita pasti memiliki banyak rahasia. Grand Elder Naga Biru tidak bisa membantu tetapi mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya dan meratap. Grand Elder Illumination Dragon menganggup juga. Betul sekali, paling tidak, kekuatan fenomena garis keturunan ini jauh melebihi harapan kami. Di medan perang darah Naga, Suzimo menghela nafas lega dan menenangkan garis keturunannya. Kupu-kupu berwarna darah di belakangnya juga menghilang. Dia bersiap untuk pergi. Tidak semua orang bisa bertahan melawan serangan kupu-kupu berwarna darah. Tentu saja, dia tidak melanjutkan pengejarannya. Meskipun Long Chang terluka parah, tubuh dan garis keturunannya akan segera pulih. Apakah hasil dari pertempuran ini telah diputuskan? Seharusnya begitu, Long Chang tidak bergerak dan sepertinya dia pingsan. Petik 2 Naga-naga itu masih tidak mau percaya saat mereka mengarahkan pandangan mereka pada sosok yang tergeletak di tanah. Batuk Tiba-tiba, batuk lembut terdengar. Sosok itu merangkak perlahan dari tanah dan tampak sangat menyedihkan. Rambutnya acak-acakan dan pakaiannya compang kemping. Namun, matanya cerah dan semangat juangnya tidak berkurang. Para naga bersorak. Di dalam hati para naga, mereka masih tidak mau melihat satu-satunya naga dewa lima cakar mereka menderita kekalahan telak begitu saja. Menyeka darah di sudut mulutnya, Long Chang memandang Su Zemo di kejauhan dan menyeringai. Jangan bilang kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan satu fenomena blutlin. Su Zemo berhenti sejenak dengan sedikit kekaguman di matanya. Tidak banyak orang yang bisa menahan serangan kupu-kupu darah dengan tubuh mereka. Ada lebih sedikit orang yang bisa berdiri setelah menahannya. Sebagai naga dewa lima cakar, Long Chang menunjukkan kemampuan pertahanan dan generasi yang menakutkan. Itu adalah kekuatan garis keturunannya. Trik apa yang kamu miliki? Gunakan semuanya. Aku akan mengambil semuanya. Su Zemo sangat menghormati Long Chang dan tersenyum lembut. Pertempuran baru saja dimulai. Long Chang berteriak dan suara tulang retak terdengar dari tubuhnya. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, seluruh tubuhnya melebar. Dalam sekejap mata, seekor naga surgawi sepanjang puluhan kaki muncul di tempat dia berdiri. Itu ditutupi sisik hijau yang bersinar dengan kilatan dingin. Di atas kepala naga yang mengancam itu ada sepasang tanduk naga dan duri di punggungnya tajam dengan lima cakar di bawah perutnya. Tubuh sejati ras naga yang lengkap. Long Chang melayang di udara dan menatap Su Zemo di medan perang. Dibandingkan dengan tubuh naganya yang besar, Su Zemo sama tidak berartinya dengan semut. Namun, semut mengangkat kepalanya dan bertemu dengan tatapan naga dewa lima cakar. Dalam hal aura, itu tidak kalah sama sekali. Selanjutnya, garis keturunannya bahkan sedikit ditekan oleh Su Zemo. Orang lain mungkin tidak bisa merasakannya, tapi dia bisa. Ini adalah fenomena yang sangat tidak biasa. Dalam keadaan normal, naga dewa lima cakar adalah raja ras naga dan memiliki garis keturunan yang sangat kuat. Tidak mungkin itu bisa ditekan oleh garis keturunan naga lain. Namun, pertempuran antara mereka berdua belum berakhir dan Long Chang tidak terlalu memikirkannya. Pada saat yang sama, tubuh Su Zemo juga mengalami beberapa perubahan. Tubuhnya naik dengan cepat dan sekarang tingginya 30 kaki. Sisik merah tumbuh di kulitnya dan suhu di kehampaan naik dengan cepat. Terhadap Long Chang yang telah berubah menjadi naga yang utuh, Su Zemo tidak berani gegabuh dan kembali ke wujud setengah naganya. Itulah satu-satunya bentuk naga yang bisa dia bayangkan sampai sekarang. Hampir bersamaan. Long Chang turun dari langit dan menyerang dengan ganas. Su Zemo melompat dan menantang surga. Ledakan. Dua cakar naga bertabrakan dengan ledakan keras. Tubuh Su Zemo turun dengan cepat seperti meteor yang jatuh ke tanah. Tepat setelah itu, dia bangkit dari tanah dengan kecepatan yang lebih cepat dan maju sekali lagi. Bang, bang, bang. Keduanya bentrok berulang kali dan mengeluarkan serangkaian ledakan. Kekosongan bergetar berulang kali dan debu mengepul dengan cara yang menakutkan. Set, Long Su benar-benar kuat. Betul sekali. Meskipun dia hanya dalam bentuk setengah naga, dia mampu bertarung langsung melawan Long Chang dalam bentuk naga lengkapnya. Apa yang akan terjadi jika dia bisa menyulap bentuk naga yang lengkap? Eh, mengapa tidak ada perubahan pada tangan kanan Long Su? Itu masih sama dengan telapak tangan manusia. Saat itu, seekor naga memperhatikan kelainan ini dan mengungkapkan ekspresi bingung. Di udara, lima Grand Elders bertukar pandang dan mengangguk. Tidak ada kesalahan, hanya ada satu kemungkinan mengapa dia bisa bertarung melawan Divine Dragon bercakar lima dalam wujud setengah naganya. Iya, sepertinya alasan mengapa Tuan Muda tidak dapat menyulap tubuh sejati yang lengkap adalah karena garis keturunannya belum menyatu sempurna dengan Divine Phoenix Bond. Aku ingin tahu di mana letak peluang itu. Lima tetua agung berbicara secara diam-diam. Di langit di atas medan perang, Long Chang maju sekali lagi. Mengangkat tanduk naganya, dia menyerang dada Su Zimo. Di antara ras naga, taring dan cakar mereka adalah yang paling tajam. Namun, bagian terberat dari ras naga adalah sepasang tanduk naga di kepala mereka. Mengingat kekuatan tempur garis keturunan Long Chang, bahkan beberapa senjata Mighty Figure Darmic tingkat rendah tidak dapat menahan dampak dari tanduk naganya, apalagi tubuh daging dan darah. Lebih jauh lagi, begitu kekuatan surgawi bawaan dari tanduk naga terbangun, ada banyak misteri lain bagi mereka. Su Zimo tidak menghindar atau menghindar. Dia mengulurkan tangan dan meraih tanduk Long Chang tanpa bergerak sama sekali. Namun, dampak serangan Long Chang terlalu kuat. Di udara, Su Zimo tidak memiliki kekuatan dan tubuhnya terus mundur. Bangkit! Kidara Su Zimo melonjak dan dia menggeram dalam. Mencengkeram tanduk Long Chang dengan kedua tangan, tendon dan otot besar menonjol di bawah sisik merah di lengannya. Kekuatan yang sangat kuat meledak. Tepat di depan naga, Su Zimo mengangkat tubuh besar Long Chang yang tingginya puluhan kaki dan mengayunkannya di udara membentuk busur, menghantamkannya dengan keras ke tanah di sisi lain. Ledakan! Ada suara yang memekakkan telinga. Tanah medan perang darah naga hancur berantakan, membentuk jurang sepanjang puluhan kaki yang menyebabkan tubuh Long Chang tenggelam. Naga-naga itu terkejut dan meringis, merasakan gigi mereka sakit. Mengaung! Long Chang meraung dan berjuang untuk berdiri. Jika itu naga lain, mereka akan lumpuh setelah menderita luka yang begitu serius. Namun, naga dewa lima cakar itu terlalu kuat. Meskipun menerima pukulan seperti itu, dia masih bisa berdiri. Aura di sekelilingnya berubah semakin ganas saat dia menggelengkan kepala naganya, ingin melepaskan diri dari Suzimo. Namun, Suzimo tidak memberinya kesempatan itu sama sekali. Sebelum Long Chang benar-benar terjaga, Suzimo mengerahkan kekuatan di lengannya sekali lagi dan aura panas melonjak dari hidung dan mulutnya. Suzimo mengangkat tubuh Long Chang sekali lagi dan menghancurkannya ke sisi lain. Ledakan! Itu adalah suara memekatkan telinga lainnya. Mulut naga berkedut. Seluruh lembah tulang naga bergidik. Ini adalah penindasan kekuatan sepenuhnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.